Hai Bismillahirrohmanirrohim Halo adik-adik siaga bagaimana kabarnya hari ini kembali lagi hari ini bersama kakak akan melaksanakan kegiatan pamuka bagaimana nih kabarnya semoga adik-adik dalam keadaan sehat semuanya ya sudah siapkah mengikuti pramuka hari ini semoga adik-adik siaga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini kita akan mempelajari tentang arah mata angin pekan lalu kita sudah belajar juga tentang arah mata angin nah hari ini kakak akan menjelaskan kembali tentang arah mata angin adik-adik perhatikan ya apa itu arah mata angin apakah adik-adik tahu arti dari arah mata angin arah mata angin yaitu panduan menemukan atau menentukan arah jadi ketika adik-adik ingin menentukan sebuah arah adik-adik bisa menggunakan mata angin nah berikut adalah arah mata angin jadi arah mata angin itu ada 8 yaitu utara timur laut timur tenggara selatan baradaya barat dan barat laut ada 8 ya adik-adik ya ingat-ingat manfaat arah mata angin tentunya arah mata angin itu ada manfaatnya kira-kira apa ya manfaatnya ya mari kita lihat manfaat yang pertama adalah mata angin memberikan pengetahuan mengenai suatu lokasi yang akan dituju jadi dengan menggunakan mata angin kita bisa tahu nih lotak sebuah lokasi yang akan kita tuju yang kedua membantu untuk menentukan arah nah misalkan kita ingin menuju ke suatu tempat dengan menggunakan mata angin maka mata angin itu akan membantu kita untuk menuju ke tempat tersebut yang ketiga penunjuk arah kiblat untuk umat muslim nah ketika adik-adik sedang sholat misalnya arah mata angin itu bisa menunjukkan arah kiblatnya cara menentukan arah mata angin nah kemudian bagaimana ya cara untuk menentukan arah mata angin berikut akan kakak jelaskan cara yang pertama adalah satu memperhatikan arah mata angin yang kedua bisa menggunakan bayangan tongkat atau kayu dan yang ketiga bisa menggunakan kompas yang keempat bisa memperhatikan arah rasi bintang nah kakak berikut akan menampilkan atau mengajarkan adik-adik siaga tentang sebuah lagu arah mata angin adik-adik nanti diperhatikan ya karena dengan melalui lagu tersebut nanti akan memudahkan adik-adik untuk belajar mengenai arah mata angin mari kita lihat mana-mana dimana arah mata angin arah mata angin ada 8 penjuru timur tenggara selatan barat daya barat-barat laut utara timur laut mana arah tenggara mana arah selatan mana dimana arah barat dan timur mana arah tenggara mana arah selatan mana dimana arah barat dan timur nah adik-adik semua tadi sudah belajar mengenai arah mata angin ya yang selanjutnya adalah ayo berlatih nah tugas dari adik-adik adalah menyanyikan lagu arah mata angin nanti adik-adik silahkan bisa menyanyikan lagu arah mata angin seperti yang sudah kakak contohkan ya untuk siaga putra bisa dikirimkan ke kak Dimas dan siaga putri bisa dikirimkan ke kak Elma semangat berlatih adik-adik cukup sekian pertemuan pramuka pada hari ini semangat ya adik-adik ya kakak ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka